bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman sebangsa sengarit gimana kabarnya dan kembali lagi di libyaka video ini teman-teman saya masih bersama bapak santoso dan ternyata bapak santoso ini memang sudah lama di bidang persapian dan kita ini tadi saya sempat dikasih tahu, dikasih ilmu masukkan cara memilih bakalan tadi seperti apa cara memilih bakalan paling tidak untuk kulit penisnya memang harus rapat mepet ke perut terus bagian telurnya bagian telurnya ini kalau bisa kalau ada ini cari yang agak kecil terus juga mepet terus pantat ini sebenarnya kalau pantatnya yang bagus yang kalau kita milih sapi sapi-sapi silang yang bagus ini harus pantatnya agak lebar ini cari atas terus pantatnya jangan turun ini banyak lokalnya begitu harus pantatnya harus agak ke atas terus depan ini dada depan harusnya agak lebar kalau untuk kulit ini warna bebas tapi yang jelas kalau untuk potongan kulitnya ini harus yang milih yang tipis kalau kulit untuk sapi dipelihara ini tebal tidak apa-apa pastinya masih perkembangannya masih bagus karena kakinya sudah oke terus sikon sikon kakinya ini sudah bagus terus termasuk ekor ini ekornya kalau sapi yang kelihatan mau mau 1 ton kurang besar sama kurang panjang tapi jangan terlalu panjang tetap tetap ini mas ukurannya ini di atas lutut nah tetap gitu agak panjang sudah kelihatan seperti itu dan ini kalau taksiran bapak ya misalkan sapi ini dipelihara sampai metok kira-kira maksimal bobot berapa pak? ya paling sekitar 8 gintalan 8 gintalan kalau 9 belum nyampe belum nyampe kalau yang tadi di tengah itu bisa 1 ton bisa yang malbor tadi di bisa ditahan bisa kalau ini paling 8 ukurannya kita sekitar ya sekitar 6 bulan bisa lah 8 gintalan kalau di kerteng mas dengan pakan yang baik ini kan 5 gintalan kurang dikit kan ini ini timbangan sekarang 5 gintalan kurang dikit kalau 6 bulan pemeliharaan di kerteng insya Allah 8 gintalan paling mentok-mentoknya mas Harip ini orang bisa menggasuh 8 gintalan mas Harip ini kalau biasanya di tempat bapak untuk pakan sendiri menggunakan apa pak ampas ampas tetap ampas yang paling bagus pak ampas konsentrat sama kalau ada tambahan poral itu ya kalau ada tambahan ketila pohon ketila pohon sebenarnya kalau kebanyakan jerami bisa nimbulkan itu cacing hati ya mas ya itu kalau kebanyakan bisa sakit hatinya itu rusak jadi penyebab salah satu penyebab cacing hati adalah pakannya menggunakan jerami yang sudah saya alami terus yang kedua biasanya rumput rumput masih basah di itu loh di di comberan-comberan itu di jambang-jambang itu biasanya ada kotorannya ada benih-benih telur itu juga bahaya kan dimakan tidak tentu mati mas nah itu nanti bisa produk di dalam perut bisa jadi cacing berkembangnya nanti berkembang biaknya bisa di perut bisa di hati jadi bisa memperlambat pertumbuhan seperti itu aja mas cukup mas besok bisa nyambung lagi kalau jangan mencoba di kertek sekalian sama apa sapinya di video tempat-tempat sarip ada yang sembilan kintal ya mas ya sembilan setengah nanti untuk persiapan idul korban ini misalkan kalau ada yang mau minat hubungi paksan harganya sekitar lapan puluhan ini banyak ilmu yang kita dapat pada kesempatan sore hari ini teman-teman mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan terima kasih pak ini untuk ilmunya pada kesempatan sore hari ini hati-hati pak di jalan semoga nanti selamat sampai tujuan seperti itu teman-teman video pada sore hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati